Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kalau kita mengambil suatu keputusan Termasuk tipe orang yang seperti apakah diri kita ini Apakah termasuk tipe orang yang bertindak cepat dan tidak suka menunda-nunda pekerjaan Atau justru tipe orang yang berpikir dan menganalisa lebih dulu Dan kemudian mengambil keputusan Atau mungkin apakah kita termasuk dari dua tipe tersebut Ada banyak cara di dalam mengambil keputusan di dalam diri seseorang Apapun karakteristiknya Ketika mengambil keputusan seseorang tidak lepas dari pola pikir dan kepercayaannya Tidak menjamin bahwa orang yang mengenal Tuhan Atau orang yang rajin ke tempat ibadah dan aktif dalam suatu pelayanan Otomatis memiliki pola pikir yang rohani Pola pikir yang baik Apalagi dalam merencanakan sesuatu ataupun mengambil keputusan Demikianlah kehidupan Lot Dari minggu lalu kita belajar tentang Lot Tetapi minggu lalu khususnya kita belajar tentang istri Lot Sekarang kita akan belajar Lot dan kedua anaknya yang masih tertinggal Karena istrinya sudah menjadi tiang garam Alkitab menyebut Lot ini adalah seorang yang benar Lot memang adalah anak-anak yang yatim Yang mengikuti pamannya Yakni Abraham dari kecil Sehingga sedikit banyak ia belajar Dan dalam perjalanan imannya bersama dengan Abraham Jadi dia belajar bertumbuh kerohaniannya bersama dengan pamannya Abraham Tentu Abraham mengajarkan hal-hal yang baik kepada Lot Nah dengan kehidupan rohani yang dekat akrab dengan Tuhan Tuhan memelihara kehidupan Abraham dan Lot Diceritakan sebelum pembacaan kita saat ini Bahwa berkat Tuhan terus melimpah kepada Lot dan pamannya Abraham Membuat kekayaan keduanya semakin bertambah setiap hari Nah dengan melimpahnya harta Lot dan Abraham Dalam hal ini ternak mereka semakin banyak Membuat mereka berdua tidak bisa hidup bersama Akhirnya mereka berdua mengambil kesepakatan harus berpisah Dan Lot diberikan kesempatan oleh Abraham Silahkan memilih bagian tempat tinggal yang mana Yang engkau inginkan Dan Lot memilih lembah Yordan Yang menurut pandangan Lot Suatu tanah yang subur Sehingga mungkin sangat menguntungkan kehidupannya Pertaniannya untuk ternaknya Untuk segala usaha Lot Maka Lot memilih Lembah Yordan Tetapi ketika Lot memilih lembah Yordan Dia tidak memperhatikan keadaan di sekitar lembah Yordan itu Keadaan di sekitar lembah Yordan ini Tinggal adalah kota Sodom dan Gomorrah Yang terkenal hidup orang yang tidak mengenal Tuhan Lot hanya melihat kemakmuran yang menunggu dirinya Di tanah di lembah Yordan Lot tidak menganalisa Apakah ketika dia tinggal di lembah Yordan Dengan orang-orang yang hidup di sekitar situ Yang tidak mengenal Tuhan Adalah hal yang baik Itulah pilihan Lot Dan kita tahu bersama Dari pembacaan minggu lalu Lot tinggal Di lembah Yordan Dan hidup bergaul Bahkan mendapatkan istri Dari orang-orang yang tinggal Di Sodom dan Gomorrah Lama-kelamaan Lama-kelamaan Kehidupan Lot berubah Ia berubah menjadi sama Seperti orang-orang yang tinggal di Sodom dan Gomorrah Yang hidup amoral Yang tidak mengenal Tuhan Yang hidup melakukan apa yang mereka mau Dan ketika Lot dan istrinya Yang tidak mengenal Tuhan Mendapatkan Dua orang putri Bertumbuh Berkembang Di dalam keadaan Situasi kehidupan yang demikian Semakin jauhlah mereka Dari kehidupan Akrab Dengan Tuhan Lot sama sekali Tidak lagi Mencontoh kehidupan Abraham Yang senantiasa Membangun mesbah Bagi Tuhan Yang terus membangun Bangun terus Keakraban dengan Tuhan Lot semakin jauh Dan jauh dari Tuhan Bahkan kalau kita ingat Pembacaan minggu lalu Ketika orang-orang datang Orang-orang yang tinggal di Sodom dan Gomorrah Datang Untuk mengambil Melaikat-melaikat Tuhan Ingin menyerang Melaikat-melaikat Tuhan Yang bertamu di rumah Lot Dengan tujuan untuk menyelamatkan Keluarga ini Lot sampai hati Menawarkan kepada orang-orang Sodom dan Gomorrah ini Untuk mengambil Dua orang anak gadisnya saja Sebagai orang tua Seharusnya ia menjaga Dan melindungi anaknya Bukan malah menjerunguskan mereka Itulah Lot Tetapi Meski keadaan Kerohanian Lot Yang semakin menurun Dan hancur Abraham tetap berdoa Untuk keselamatan Lot Sehingga sebelum malapetaka Menimpah kota Sodom dan Gomorrah Lot dan keluarganya Dituntun oleh Melaikat Tuhan Untuk keluar dari kota itu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Meskipun kota Sodom dan Gomorrah Pembacaan kita Pembacaan kita minggu lalu Telah hancur oleh hujan api Dan hujan belerang dari langit Rupanya Polah pikir Polah pikir yang sudah tertanam Ketika mereka Tinggal di Sodom dan Gomorrah Terbawah Bagi keluarga Lot Dua pembacaan saat ini Menceritakan Bagaimana dua anak perempuan Lot Menggunakan segala cara Meskipun salah Untuk menghasilkan Anak Dari ayah mereka Karena ingin menyambung Keturunan mereka Mereka melakukan Apa yang menurut mereka Itu baik Polah pikir duniawi Telah menuntun Pengambilan Keputusan Dan tindakan mereka Mereka membuat Ayah mereka mabuk Lalu tidur Dengan ayah mereka Benar saja Mereka mengandung Melahirkan Bapak leluhur Bangsa Amon Dan Muab Yang tidak Mereka ketahui Kedua bangsa ini Akhirnya Akan Menjadi Penentang Bagi umat Israel Di dalam Menuju Perjalanan Kekanaan Cerita Lot Dan kedua putrinya Dalam pembacaan Alkitab saat ini Menunjukkan bahwa Mereka yang Baru saja Menyaksikan Yang baru saja Meraksakan Penghakiman Tuhan Yang begitu Dasyat Atas Sodom Dan Gomorrah Bahkan Ibu mereka Yang menjadi Tianggaran Karena tidak Mendengarkan Perintah Tuhan Bukankah ini Suatu pengalaman Yang luar biasa Bagi mereka Tetapi Nyatanya Lewat Pembacaan Alkitab Saat ini Mereka Tidak melihat Kebesaran Tuhan Di balik Peristiwa itu Akibatnya Ketika Menghadapi Jalan yang Buntu Mereka Tidak Berpaling Kepada Tuhan Allah Namun Mereka Berusaha Mengatasinya Sendiri Seandainya Mereka Mengerti Bahwa Allah Membebaskan Mereka Dari Kematian Di Sodom Dan Gomorrah Itu berarti Tuhan Memelihara Mereka Tetapi Ketika Mereka Sudah Merasakan Pembebasan Tidak Ada Kesadaran Di dalam Diri Anak-anak Lot Ini Karena Kehidupan Rohani Mereka Begitu Jauh Dengan Tuhan Bagaimana Dengan Kita Apakah Pengalaman Hidup Yang Telah Kita Lewati Semakin Mendorong Kita Mengandalkan Tuhan Saat ini Kota Sodom Dan Gomorrah Tinggal Cerita Sejarah Dan Konon Ditemukan Bukti Arkeologisnya Di dasar Laut Wilayah Timur Tengah Kendati Demikian Falsafa Dan 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 Bepikir Sodom Dan Gomorrah Masih Banyak Meresapi Pikiran Dan Hati Anak-anak Tuhan Yang Menyebut Diri Orang Yang Percaya Yang Membuat Mereka Lupa Mempertahankan Keakrapan Dengan Tuhan Seperti Halnya Yang Terjadi Di Dalam Delirot Kita Pun Yang Datang Di Tanah Amerika Ini Seperti Lot Yang Melihat Lembah Yang Subur Kita Datang Di Amerika Ini Tentu Semuanya Memiliki Kerunduan Untuk Hidup Lebih Baik Lagi Banyak Orang Kristen Yang Menyebut Diri Percaya Ketika Merencanakan Datang Hidup Merantau Di Sini Begitu Dekat Dengan Tuhan Mengandalkan Tuhan Tidak Lupa Memiliki Waktu Setiap Pagi Dan Selalu Membawa Rencana Rencana Hidup Kepada Tuhan Tetapi Apa Yang Terjadi Banyak Orang Yang Percaya Yang Tuhan Sudah Beri Kesempatan Hidup Di Sini Menikmati Kehidupan Yang Tuhan Sudah Berikan Hari Lembih Hari Karena Rutinitas Kehidupan Karena Berbagai Pergaulan Pergaulan Yang Ada Melupakan Keakrapan Dengan Tuhan Alkitab Alkitab Yang Setiap Hari Dulu Dibuka Sekarang Mungkin Sudah Lupa Taruh Dimana Karena Berbagai Kesibukan Kehidupan Kehidupan Mengandalkan Tuhan Kehidupan Yang Semula Akrab Dengan Tuhan Semakin Merosot Ferman Tuhan Mengajarkan Kepada Kita Semua Saat Ini Lewat Kehidupan Lot Karena Pergaulan Karena Hidup Dengan Orang-orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Yang Mempengaruhi Kehidupannya Anak-anaknya Jauh Dari Tuhan Dan Kehidupannya Tidak Lagi Diberkati Janganlah Kita Seperti Lot Tetapi Marilah Sebagai Satu Persekutuan Umat Yang Percaya Kita Selalu Menjaga Keakrapan Dengan Tuhan Mengandalkan Tuhan Di dalam Setiap Rencana Rencana Kehidupan Ini Ketika Kita Hidup Mengandalkan Tuhan Kita Pun Semakin Mengakrapkan Kehidupan Dengan Sesama Kita Manusia Dengan Semakin Mengakrapkan Kehidupan Dengan Sesama Kita Manusia Kita Menimbulkan Menciptakan Suatu Kehidupan Rukun Yang Dan Damai Dan Dengan Kehidupan Yang Demikian Dengan Penuh Kasih Dengan Penuh Sukacita Kita Menjalankan Hidup Yang Tuhan Anugerahkan Hari Lepas Hari Dan Pasti Ada Damai Sejahtera Yang Tuhan Anugerahkan Dalam Hidup Kita Bukan Hanya Kita Kepada Keluarga Kepada Keturunan Kita Kepada Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kehidupan Ini Jadi Akhirnya Saudara-saudara Seperti Kata Paulus Semua Yang Benar Semua Yang Mua Mulia Semua Yang Adil Semua Yang Suci Semua Yang Manis Semua Yang Sedap Didengar Semua Yang Disebut Kebajikan Dan Patut Dipuji Pikirkanlah Dan Lakukanlah Itu Agar Supaya Kehidupan Yang Tertuntun Kehidupan Yang Mengandalkan Tuhan Dan Rencana-rencana Kehidupan Kita Selalu Ada Dalam Campur Tangan Tuhan Tuhan Memberkati Kehidupan Kita Semua Dan Firmannya Yang Suci Amin